Hai kembali belajar bahasa Indonesia Hai baik di pertemuan ini kita belajar mengenai teks eposisi ya teks eksposisi Hai sebelum kita masuk materi saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari kolan-kolan majalah yang didengar dan dibaca ya menelah isi dan struktur teks eksposisi Hai menimpulkan ya menimpulkan isi teks eksposisi serta menyajikan gagasan pendapat bernama bentuk teks eksposisi indikatornya adalah yang pertama siswa mampu memahami pengertian teks eksposisi memahami unsur teks eksposisi gagasan dan fakta mengetahui langkah-langkah menyusun teks posisi memahami struktur teks eksposisi membuat isi teks eksposisi tujuannya baik Hai teks eksposisi ada yang tahu apa Hai jadi teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang sikat akurat dan padat Hai artinya apa tujuan dari teks eksposisi menjelaskan suatu permasalahan sehingga pembaca memperoleh informasi sejelas-jelas teks eksposisi ini bersifat ilmiah artinya non-fiksi ya non-fiksi sumber teks eksposisi dapat diperoleh dari hasil pengamatan penelitian atau pengalaman Hai nah ini tujuannya sehingga agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci ya secara rinci artinya apa sejelas-jelasnya dari suatu hal atau kejadian Hai ya hai 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 ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah menjelaskan informasi pengetahuan Hai ya menjelaskan informasi pengetahuan Hai yang kedua Pak gaya informasi yang mengajak biasanya menjawab pertanyaan apa ya siapa ya kan Hai lagi Hai kata ganti ya kapan dimana mengapa bagaimana Hai ya Hai berusaha menjelaskan tentang sesuatu ya betul Hai gaya bersifat informatif ya terus fakta dipakai sebagai alat konstruksi singkat padat dan akurat berusaha kata menjelaskan sesuatu Hai fakta juga dipakai sebagai alat konfitasi penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku tak memihak yang berarti tak memasakkan mawan penulis pada pembaca Hai fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan konfitasi paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang aska di ini Hai nih jelaskan Hai lebih singkatnya untuk SMP ya yang pertama adalah teks f eksposisi Hai definisi apa itu teks posisi definisi musiknya di teks posisi definisi adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau memamparkan topik tertentu dengan menguap mengungkapkan makna keterangan atau ciri utama topik tersebut jadi teks posisi ini definisi ini memberikan batasan dari topik yang dijelaskan sehingga pembaca dapat membedakannya dengan topik lain dan memahami Hai contoh apa contohnya Hai jahai adalah salah satu tanaman yang sangat populer misalkan Indonesia dan bahkan di dunia jahai bisa digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari dan memiliki beragam manfaat kesehatan ya jahai sendiri ada tanaman rimpang yang sering kita jumpai manfaatnya adalah untuk bahan masakan atau bisa juga untuk penyindak alami Hai rasa jahai adalah dominan pedas dan panas sehingga sangat bagus untuk mengatakan tubuh secara alami nah artinya apa disitu ada topik ya topiknya Hai ya kan batasan dari topiknya itu Hai makna keterangan atau ciri utama topik tersebut ya yang kedua apa teks eksposisi proses ini Hai ya teks eksposisi proses apa itu teks eksposisi proses teks eksposisi proses ya adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan ya mengenai runtutan perkembangan suatu topik secara terperinci ya atau secara jelas informasinya gitu Hai nah paragraf ini biasanya sering buat untuk membuat suatu misalkan apa beras Hai beras 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 apa beras makanan yang akan ditanami bibit padi terus apalagi membacak sawahnya dengan menggunakan kerbah atau traktor ya lalu apa membuat garis polanya untuk menanam pagi lalu menanam bibitnya ya Hai ya mereka juga menanami secara mundur agar apa agar tidak mengejak bibit yang telah ditanam Hai setelah semua bibit tetanam apalagi prosesnya perawatan ya kan setelah perawatan kurang lebih selama enam bulan kita menunggu Hai artinya apa dia perawatan dulu seperti memberi pupuk mengairi ya kan memberantas sama itu setelah padi menguning jadi mereka akan manen kemanennya panennya hingga akhirnya bisa diubah menjadi beras itu ada prosesnya yang cukup Hai panjang dan waktunya cukup lama gitu ya Hai teman-teman Hai teman-teman Hai teks eksposisi perbandingan apa itu teks eksposisi perbandingan teks eksposisi perbandingan adalah teks yang memberikan penjelasan atau memaparkan topik tertentu dengan cara membandingkan dengan topik lain ya yang bersifat umum dan diketahui masyarakat luas Hai artinya apa nah ciri-ciri dari teks eksposisi perbandingan ini ada penggunaan kata penghubung misalkan sebagaimana seperti halnya demikian juga untuk penghubung selaras dengan sesuai dengan Anda ya Hai Anda ya lalu yang terakhir teks eksposisi pertentangan Hai teks eksposisi pertentangan ya adalah teks yang memberikan penjelasan ya yang memberikan penjelasan atau pemaparan topik tertentu dengan cara mempertentangkan dengan topik lain yang bertentangan Hai nah dari cirinya itu ini menggunakan kata penghubung yang yang menyatakan pertentangan seperti seperti apa biarpun walaupun ya kan berbeda-berbeda dengan akan tetapi dengan sebaliknya kamu dan meskipun begitu ada Hai ini Hai itu ada teks eksposisi pertentangan Hai ya Hai lanjutnya ada teks posisi Hai ilustrasi Hai teks eksposisi ilustrasi ya adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau pemaparan ya dengan memberikan tambahan berupa contoh gambaran diagram dan sebagainya untuk memperjelas pemaparan Hai apa contohnya hai 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 contohnya penerapan hukum di negara ini ibarat pisau yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah artinya apa hukum di Indonesia ini cenderung bersikap tegas terhadap yang lemah Hai akan tetapi Hai bisa sangat tunak terhadap orang-orang yang bisa membelinya dengan uang hai 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 tidak heran banyak ya para mafia atau koruptor kelas kakak banyak yang yang masih bebas berkeliaran itu contohnya ya Hai yang masih seterusnya terdakwa Hai kalaupun mereka tertangkap dan mendapat komis sudah dapat diprediksi bahwa hukum tersebut sangatlah ringan dibanding dengan kejahatan yang mereka lakukan ya Hai Hai lanjut adalah teks eksposisi apa Anak misis ya Hai teks eksposisi analisis merupakan salah satu jenis karangan eksposisi ya Hai Hai ciri-cirinya apa Hai adanya penggunaan kata modalitas terang adanya penggunaan jenis kata kerja aksi dan kata kerja yang berhubungan dengan pikiran perasaan dan sebagainya Hai menggunakan contoh kata benda konkret dalam bahasa Indonesia ya Hai menggunakan macam kata penghubung contohnya apa contoh kalangan eksposisi tesis kan argumentasi penegasan ulang Hai analisis Hai contoh teks eksposisi analisisnya apa Hai saya Hai contoh misalkan pendidikan ya contohnya pendidikan pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia dengan pendidikan manusia akan banyak belajar hal terutama belajar untuk lebih dewasa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan Hai dari definisi tersebut bisa kita simpulkan lagi bahwa pendidikan sangat penting bagi pembentukan kedewasaan manusia dengan pendidikan seorang manusia bisa lebih dewasa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya selain itu pendidikan Hai selain itu pendidikan juga mampu membuat orang menentukan jati diri dan masa depannya sendiri Hai ada struktur teksnya tesis argumentasi penegasan ulang dan torek etis tesis apa tesis itu struktur teks ya struktur teks ya yang berisi sudut pandang penulis ya tesis Hai sesuai argumentasi itu teks yang berisi bukti-bukti yang dapat menguatkan struktur dari teks tersebut misalkan hasil dari para ahli atau tokoh ya kan hasil penelitian sumber-sumber terpercaya gitu penegasan ulang atau repetisi itu bagian akhir dari teks posisi anak misis ya Hai yang berisi kesimpulan tesis ya kan Hai atau augmentasi Hai lalu adalah Hai teks eksposisi Hai kita ya teks posisi berita merupakan jenis teks ya yang menyajikan ya atau memaparkan informasi yang saat yang dari suatu kejadian ya atau mengenai hasil dari sebuah penelitian Hai di eh datanya berupa fakta contoh tabel grafik atau bentuk data lainnya Hai contoh misalkan contoh eksposinya adalah Jakarta rohan banjir Hai senap lagi kasus korupsi jatan yang banyak Hai contoh-contoh Hai teks posisi yang berupa data fakta tabel grafik ya gitu Hai nih bahasa jelaskan adalah strukturnya tadi tesisnya argumentasinya penegasan ulangnya tipe isinya Hai teh saya jelaskan lagi kalian bisa Hai ya jadi eh tesis ini tadi adalah permasalahan topik Hai ya jadi penulis bisa mengungkapkan pendapatnya persetujuan penolakan pembenaran penyanggahan ya pengakuan atau penentangan terhadap suatu topik seperti itu Hai yang kedua apa ini argumentasi Hai yang tadi saya jelaskan adalah bukti-bukti fakta yang menjelaskan pendapat awal Hai ini harus lebih ringgis ya kalau ada penegasan ulang terasa Hai penegasan yang telah diperkuat oleh bukti-bukti fakta yang terdapat pada bagian argumen tasi-tasi hai 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 kita masuk ke jadi kebahasan ini jadi kebahasan teks eksposisi Hai yang pertama adalah bersifat non-fiksi atau ilmiah Hai apa itu bahasa ilmiah Hai ya udah tahu bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk kegiatan ilmiah Hai nah kegiatan ilmiah Hai nah kegiatan ilmiah itu biasanya bersifat resmi Hai jadi kalau resmi apa ragam bahasanya baku apa non-baku Hai bahwa Hai jadi bahasa ilmiah itu digunakan untuk memaparkan fakta Hai fakta konsep prinsip dan teori kegiatan ilmiah suatu bidang baik secara lisan atau tertulis Hai ya betul yang kedua adalah bersifat informatik Hai menjelaskan atau memaparkan sudah dibilang ya informat Hai menjelaskan Hai yang tiga adalah berdasarkan fakta terpakseskan Pak Hai fakta selanjutnya tidak mempengaruhi Hai yang tidak mempengaruhi Hai sering menggunakan kata pronomina Hai pronominan yang tahu Hai pronominya adalah kata ganti Hai kata yang menggantikan orang Hai benda lagi atau sesuatu yang dibendakan Hai jadi kata ganti tidak dapat diberi imbuhan Hai kata ganti ada berapa Hai kata ganti itu ada Hai kata ganti orang nah kata ganti orang ini ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau nama benda-benda lain Hai misalkan aku Hai saya atau hamba itu kata ganti orang pertama tunggal Hai ya kan Hai kami kita itu kata ganti orang pertama jamak Hai Hai lagi kamu di kau tahu di anda maksud anda ya itu kata ganti orang Hai kedua tunggal ya kata ganti orang kedua tunggal Hai kalian topah orang kedua jamak Hai kata ganti orang ketiga tunggal apa Iya dia beliau hai 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 mereka itu kata ganti orang ketiga jamak Hai ya Hai lalu ada kata ganti kepunyaan Hai kata ganti kepunyaan adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan pemilikan Hai contoh bajuku contoh sepatumu contoh lagi mobilnya itu kata ganti punyahan Hai tiga kata ganti petun penunjuknya menunjuk Hai contohnya apa ini itu sana sini ada kan banyaknya tuh terganti yang digunakan untuk menunjuk suatu tempat Hai atau benda Hai lalu kata ganti tanya kata ganti tanya itu kata ganti yang digunakan untuk menanyakan tentang benda atau orang atau tentang suatu hal contoh apa Hai mana siapa Hai kata ganti tak tertentu apa kata ganti tertentu itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan atau menggantikan tindak ya atau orang yang jumlahnya tak tentu contoh masing-masing ada kan ada kan itu ya baik langsung ke menyusun teks eksposisi yang pertama adalah menentukan topik atau temai yang akan kamu paham ini apa kalian harus tentukan topik yang menarik untuk teks eksposisi yang kamu buat yang kamu paham yang kedua adalah tujuan paparan ya jadi tujuan paparan ya lalu mengumpulkan bahan terus keempat membuat kerangka karangan yang kelima adalah menulis karangan jadi dalam menulis adalah ada pendapat awal mendasar fakta yang tersebutkan ya yang berisi fakta pendukung pendapat awal ya hukti data contoh atau pendukung fakta lainnya lalu ada penegasan ulang kan menyunting ini ada ejaan ya tanda bacanya diksi atau pilihan kalimatnya ya kan lalu sistematika penulisan gitu baik terima kasih ketemuan pembelajaran teks eksposisi kali ini sampai jumpa di pembelajaran basuniksa selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati